Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga Kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Anak-anak kelas 2 selamat datang di kelas online Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar ya Jangan lupa absen yang sudah diberikan oleh guru kamu masing-masing Tema 1, Subtema 1, Pembelajaran ke-6 Nah, pada pembelajaran ke-6 Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya Maka akan tercipta persatuan dan kesatuan Dengan terciptanya persatuan dan kesatuan Maka kita telah melakukan pengamalan Pancasila ke-3 Nah, di sini ada percakapan Ayo membaca Bacalah dengan nyari teks percakapan di bawah ini Ayo kamu sama-sama di rumah Membaca juga ya Ayah, hari minggu nanti kita akan berwisata Kalian ingin pergi ke mana? Udin Aku ingin pergi ke kobun binatang Tiara Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu Wah, ada dua pendapat nih Mana yang akan kita pilih? Udin Liburan kali ini saya ingin ke kobun binatang Ayah Mari kita ambil jalan tengah Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara Begini saja Saya punya usul Liburan kali ini kita pergi ke ke kobun binatang Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan Udin Kakak baik sekali Maaf ya kak Aku sudah bicara terlalu keras tadi Baik, aku setuju Ibu Itulah manfaatnya Kalau persoalan diselesaikan dengan pepala di Ayah Kalian memang anak-anak yang hebat Kesimpulan dari percakapan tadi adalah Kita harus selalu menghargai Sesama anggota keluarga Agar kerumpulan tetap terjaga Jika ada perbedaan pendapat Bisa diselesaikan dengan musyawarah Untuk mencari solusi Serta selalu meminta maaf Kepada anggota keluarga Jika merasa bersalah Atas ucapan dan perbuatan Yang sekiranya menyinggung perasaan Dengan demikian Kenyamanan akan tetap terjaga Dan kita sebagai anggota keluarga Bisa saling menyayangi Jadi kita sudah membaca Percakapan bersama-sama Ini tugas yang harus kamu kerjakan Ada dua tugas ya Kerjakan di buku tulis kamu Terima kasih telah mengikuti Pembelajaran online Semangat mengejakan tugas ya Jika sudah selesai Kirim foto tugas Kepulmu ke PA guru kamu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!